Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Taiwan CH guys dan hari ini kita berada di roadtop namanya seperti biasa kita ngambil video sedikit guys ya seperti ini situasinya di mes saya guys ya dan semoga teman teman yang di luar sana dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala rezekinya oleh Allah amin amin ya teman teman jadi hari ini kita lagi nyantai lagi menikmati kopi sambil melihat melihat sekeliling kita teman teman ya jadi seperti inilah kondisi kita di Taiwan guys ya jadi disini kita itu merantau guys kita merantau mengaih rezeki di negeri orang dan kita baik-baik lah di negeri orang dan jangan lupa kita selalu simpan uang kita guys ya untuk bekal kita setelah kita tua nanti guys ya dan anak-anak dan keluarga kita juga guys ya jadi pesan saya untuk anak rantau jangan selalu mengeluh karena di rantauan itu karena di rantauan itu tak seindah foto profil guys ya jadi kita disini itu di rantauan selalu kerja keras tapi kadang-kadang kita itu ada juga dropnya guys ketika kita kerja majikan kita tidak menghargai pekerjaan kita dan kita selalu salah dan selalu salah kita berbuat ini salah kita kerjakan ini salah dia kasih tau gini-gini caranya juga terus salah guys ya meeting putong pasti begitu pan-pan pasti begitulah majikan selalu bilang begitu guys ya jadi kita harus belajar seperti apa di rantauan ini jangan memandang di rantauan ini ah disana itu kita cari uang banyak ah disana itu enak ah disana itu kita bisa liburan tidak seindah dan tidak se apa yang kita bayangkan guys ya jadi di rantauan ini kita harus kuat benar-benar kuat guys kita kuat dalam mental fisik kita kadang-kadang ada juga teman-teman kita sampai kerja 24 jam gak dikasih istirahat sampai mbak TKW mbak TKW tangannya itu sampai-sampi berkupas merah ada juga teman-teman kita TKL yang dari rantauan ini dimanapun ada juga yang mengalami kecelakaan dan lain-lain sebagainya dan marilah kita sama-sama mendoakan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat guys ya kita sehat datang kita sehat pulang karena di rumah selalu kita ditunggu sama orang tua dan satu pesanku guys ya jangan pernah lupa sama orang tua guys ya orang tua itu tidak pernah menginginkan uang dan uang-uang orang tua itu selalu ingat ke anaknya kasih kabar bagaimana kita mengasih kabar kita dalam keadaan sehat walafiat tapi kadang-kadang ada juga udah merantau kadang-kadang lupa sama orang tua kadang-kadang lupa sama anak istri di rumah kadang-kadang di rantuan ini banyak lah tingkah lakunya tapi marilah kita perbaiki diri kita masing-masing lah karena suatu saat nanti kita pasti pulang guys jangan bergaya di rantuan guys jangan bergaya di negeri orang guys kita kumpulin uang kita kerja semangat setelah di rumah baru kita nikmati hasil ceripayah keringat kita yang setiap hari udah gak kebayangin dah guys ya jadi gimana guys ya kita harus cerita kayak gimana guys mungkin ada teman-teman yang di luar sana hidupnya enak juga disayangi bos dan lain sebagainya guys ya tapi ya nasib-nasib lah kalau kita meranto guys ya seperti saya ini guys tempatnya bagus tidurnya bagus pokoknya semua bagus tapi ya begitulah gak bisa saya ceritakan guys dan saya ceritakan seapa adanya guys ya sampai disitulah guys ya jadi kita disini tuh udah gak bisa dah saya bayangin guys ya pingin nangis guys kalau keinget ke rumah guys pingin pulang guys tapi apalah daya kita harus berjuang disini guys ya kita harus berjuang untuk anak istri kita keluarga kita dan ibu-ibu kita dan janganlah sia-siakan waktu waktunya ketika masih sehat guys jangan sia-siakan kumpulkan uangnya jangan bergaya di rantauan bergayalah di rumah sendiri biar orang tua lihat tetangga kita lihat bahwa kita sukses guys ya oke cukup sampai disini video kali ini guys ya yang sudah like komen subscribe terima kasih banyak semoga Allah membalas kebaikannya teman-teman semua dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah dan ibu bapak istri anak di rumah dimana dalam keadaan sehat oke guys terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys bye bye